Intro Yo assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama Wong Anime Kemarin season 2 episode 4 dari Mushoku Tensei sudah keluar Dan karenanya pada video ini Wong Anime ingin membahas detail-detail Delight Novel yang tidak diperlihatkan di animenya Dengan kata lain scene-scene yang hilang dari anime Mushoku Tensei di episode tersebut Kalian siap? Silahkan ditonton videonya Season 2 dan episode 4 dari Mushoku Tensei Merupakan episode yang mengadaptasi Delight Novel volume 8 di chapter paling awal Dan tentunya di episode ini tentu saja banyak juga detail-detail yang dilewatkan Yang mungkin tidak kalian tahu dan tentu saja banyak juga detail-detail yang dilewatkan Mengenai tante-tante nakal yang satu ini Yang menurut Rudeus keberadaannya saja sudah merupakan kriminal Nah berikut adalah detail atau peristiwa-peristiwa yang dilewatkan alias diskip alias dikat Dari anime Mushoku Tensei season 2 episode 4 1. Kemampuan dari Soldat Banyak dari kalian yang tidak tahu bahwa meskipun Soldat berada di tingkatan kelas S sebagai seorang petualang Namun kemampuannya sendiri tidak diketahui Nah kemampuan dan ranking dari Soldat ini kemudian muncul di light novelnya Tapi entah kenapa status dari Soldat justru malah dihilangkan di anime-nya Sebagai seorang pendekar pedang Soldat memiliki tingkatan atau ranking advance Di aliran sword guard style atau aliran dua pedang Aliran yang sama dengan Gillen de Doldia dan juga Eris Greyrat Dan berada di tingkatan intermediate atau menengah di aliran gaya berpedang water guard 2. Persiapan melawan naga merah Tidak seperti di anime yang ujuk-ujuk memburu naga Peristiwa persiapan perburuan naga merah di light novelnya diperlihatkan secara rinci Rudeus bahkan sempat menyebutkan partisipan yang ikut dalam misi melawan naga merah Yang terdiri atas 5 parti Dengan 1 parti diantaranya merupakan parti kelas S dan 4 lainnya adalah parti kelas A Parti kelas S yang ikut dalam penyerbuan ini adalah Step Leader yang kita tahu diketuai oleh Soldat 4 parti petualang kelas A yaitu Road Knights, Iron Cluster, Cops, Cave Amon, dan Drunkard Nonsense Persyaratan minimal dari misi kelas S seharusnya adalah 7 parti dengan jumlah petualang yang ikut 40 orang Namun Soldat disini agak kurang sabar dikarenakan tidak hanya dia takut kalau tenggang waktu untuk melakukan misi habis Namun juga dikarenakan hadiah emas dari misi ini bisa berjumlah ribuan keping Dia pun lalu merekrut Rudeus dan Rudeus setuju untuk bergabung Selain itu di tengah jalan salah satu parti drop out dari misi sehingga dari 5 parti berjumlah 25 orang Namun hanya tersisa 4 parti saja dan kali ini memiliki jumlah 21 orang Normalnya jumlah segini akan ditolak ketika melakukan misi kelas S 3. Kemunculan Dungeon atau Labirin Baru Alasan lainnya kenapa Soldat kurang sabar dan sangat kesal adalah dikarenakan tidak adanya parti-parti kelas S lainnya Yang bersedia untuk ikut dan malah pada menghilang Menurut informasi ternyata dungeon baru ditemukan di timur sehingga mereka sibuk menjelajahi dungeon tersebut Ketika Soldat berusaha merekrut orang-orang untuk melakukan misi perburuan naga merah 4. Detail Pertarungan Melawan Red Worm alias Red Dragon Pada pertarungan melawan sang naga merah Rudeus seperti yang kita tahu sama seperti di anime menggunakan pilar batu untuk melakukan observasi dari atas Metode ini pada dasarnya adalah metode yang sering dia gunakan ketika dia bertualang bersama dengan Ruger dan Eris keluar dari benua iblis Metode ini pada akhirnya sering dia pakai di dalam petualangannya Tapi sayangnya kemampuannya untuk membuat pilar ini hampir-hampir tidak pernah diperlihatkan di animenya bahkan di season pertama sekalipun Nah dalam season 2 episode 4 dari anime Mushoku Tensi ini kita bisa melihat kalau para party yang bertugas untuk melawan sang naga merah justru diserang oleh Luster Bear Atau beruang sehingga mereka pada akhirnya menyebar dan melarikan diri Nah dalam keadaan tersebut di light novel sebenarnya Rudeus sempat untuk melakukan sihir yang dia sebut sebagai Deep Mist Sihir ini membuat dirinya bisa mengeluarkan kabut yang merupakan hasil dari gabungan sihir api yang Rudeus keluarkan dengan memanaskan salju di sekitarnya Selain itu di anime kita bisa melihat kalau Rudeus menggunakan sihir air untuk memblok semburan api sang naga merah kepadanya Namun wong anime sendiri lupa apakah dia melakukannya di light novel Seingat wong anime Rudeus tidak pernah melakukan hal tersebut di light novelnya 5. Ekologi Naga Merah Salah satu detail yang mungkin tidak kalian ketahui mengenai naga merah Redworm Bahwa naga tersebut dikenal sebagai naga yang hidup berkelompok Sehingga bisa dikatakan kalau naga yang satu ini di dalam episode terbaru Mushoku Tensei Entah terpisah dari kelompoknya atau merupakan naga sigma yang memang hidup sendiri Tapi kemungkinan terakhir ini sangat kecil Mengingat naga yang hidup sendiri biasanya memiliki ukuran badan jauh lebih besar Dan biasanya dipenuhi dengan luka-luka Nah seperti yang kita tahu di episode terbaru Naga Redworm ini tidak terbang ketika Rudeus menyerangnya dengan batu-batu Alasan kenapa Redworm tidak bisa terbang saat diserang Dan justru malah berlari dikarenakan tubuhnya memiliki masa yang sangat berat Sehingga tidak bisa melompat langsung terbang ke atas Alasan kenapa mereka terlihat bisa terbang terjadi Dikarenakan mereka melompat dari gunung satu ke gunung lainnya Supaya bisa melayang di udara Karenanya naga yang satu ini tidak bisa langsung melompat ke udara Dan terbang dari posisi tersebut 6. Rudeus Merendah Naga yang Rudeus kalahkan sendiri sebenarnya tidak terluka Rudeus mengatakan naganya sudah terluka ketika dia dipuji Dan menyebut naga tersebut sudah setengah mati Terjadi dikarenakan dirinya tidak ingin kalau dia besar kepala Karena berkat pertemuannya dengan Orsted sang dewa naga Rudeus menyadari kalau di atas langit masih ada langit Fakta lainnya yang tidak dimunculkan di anime atas perburuan naga ini adalah Misi ini seharusnya diperhitungkan terjadi dalam satu minggu Namun dikarenakan Rudeus berhasil menghabisinya seketika Maka para anggota parti yang ikut penyerbuan langsung pulang dalam satu hari saja 7. Pelajaran dari Benua Iblis Pasca mengalahkan naga merah Red Worm Rudeus tidak langsung serta-merta meninggalkan bangkai naga tersebut Belajar dari peristiwa di Benua Iblis Dimana dia bertualang bersama dengan Eris dan juga Richard Rudeus menyuruh para anggota parti untuk membakar sisa bangkai dari naga tersebut Supaya naga tersebut tidak berubah menjadi dragon zombie atau naga zombie Sayang sekali scene ini dihilangkan di animenya 8. Menu Latihan Rudeus Kalau kalian tidak mengetahui, menu latihan Rudeus yang sering dia lakukan setiap pagi Pada dasarnya adalah menu latihan yang dia tiru dari menu latihan Saitama dari One Punch Man Yang kita tahu melakukan lari 10 km, push up 100 kali, sit up 100 kali, dan squat 100 kali Dia menambahkan menu latihan mengayunkan pedang di setiap sesi latihan Karena dirinya takut dia menjadi botak seperti Saitama kalau tidak menambah latihan tersebut 9. Tentang Kalung Rudeus Ketika Elinalis muncul pertama kali di hadapan Rudeus Dia langsung menyadari kalung yang dipakai Rudeus adalah kalung yang diketahui merupakan kalung dengan identitas elf Elinalis menanyakan siapakah yang memberikan kalung tersebut Nah disini terdapat perbedaan besar antara versi anime dan versi light novel Di anime, Rudeus menjawab kalau yang memberikan kalung tersebut adalah kawan lama Sedangkan di light novel, Rudeus mengatakan kalau maid atau pelayannya Alias Lidia lah yang mengatakannya Di light novel, Lidia tidak pernah memberitahukan kalau Sylvie lah yang memberikan kalung tersebut Dikarenakan dia ingin menjaga perasaan Rudeus Seperti yang kita tahu, nasib Sylvie masih belum diketahui Sehingga besar kemungkinan kalau Sylvie telah meninggal akibat bencana teleportasi yang terjadi Sehingga Lidia tidak memberitahukan kalau kalung yang diberikan kepada Rudeus adalah kalung yang diukir oleh Sylvie sendiri 10. Performa Elinalis di Medan Tempur Selain tentunya performanya di kasur, Elinalis ternyata juga merupakan salah satu elit di Medan Tempur Nah peristiwa ketika Rudeus dan Elinalis sempat melakukan misi bersama tidak pernah diperlihatkan di animenya Namun di light novel, Rudeus pernah melihat performa Elinalis di Medan Tempur Dan menurut Rudeus, Elinalis ini adalah petarung tipe tank yang memiliki daya tahan tubuh yang sangat tinggi Mungkin inilah sebabnya kenapa Elinalis bisa melakukan pertempuran di kamarnya sendiri dengan 5 hingga 6 laki-laki sekaligus 11. Hubungan Elinalis dengan petualang lain Nah salah satu peristiwa yang tidak dieksplore di anime Mushoku Tensei Namun diketahui sangat dijelaskan di light novelnya Adalah mengenai hubungan antara Elinalis dengan para petualang Terutama petualang perempuan Terlepas dari kelakuannya yang sering gonta ganti laki-laki setiap malam Elinalis ternyata memiliki hubungan yang lumayan baik dengan para petualang perempuan Jika mereka minta saran mengenai hal privasi atau mengenai mengejar laki-laki Maka biasanya Elinalis ini merupakan pendengar dan pemberi nasihat yang baik Dan seringkali bertindak seperti kakak perempuan yang sering memberikan nasihat-nasihat bagus Jadi di luar libidonya yang lumayan tinggi Elinalis ini lumayan normal dan hanya buas di kamar doang Tidak hanya itu dia juga seringkali melindungi para petualang yang tidak berdaya di pertempuran Dikarenakan tubuhnya yang memang kuat seperti tank Tidak hanya itu ketika dia mengincar laki-laki Maka dia hanya mengincar laki-laki yang single saja Dia tidak mengincar laki-laki yang ditarget oleh sesama rekan petualang perempuannya Ataupun laki-laki yang telah menikah dan diketahui memiliki pasangan Inilah sebabnya terlepas dari reputasinya yang diketahui oleh halayak ramai Elinalis tidak terlalu dimusuhi oleh banyak orang Seringkali dia juga bahkan membayar orang-orang yang menghabiskan waktu dengannya Hanya supaya mereka tidak serius menjalin hubungan dengan Elinalis Dan kemudian memberikan masalah baru kepadanya 13. Saat Rodius tidur dengan Elinalis Ketika Rodius tidur dengan Elinalis Ini secara harfiah ya secara literal Dia sebenarnya mencoba dalam tena kutip Mendaki gunung lewati lembah Namun seperti yang bisa diduga si Johnny gak bisa bangun Meskipun Rodius sudah mencoba berbagai macam hal tersebut Dan pada akhirnya dia menyerah dan tidur Dalam keadaan yang lumayan pasrah 14. Kutukan Elinalis Seperti yang kita tahu di anime Ketika Rodius berangkat bersama Elinalis ke Universitas Sihir Ranoa Dia seolah seperti tidak memiliki hambatan Dalam melakukan perjalanan ke Kerajaan Ranoa Padahal sebenarnya yang terjadi Rodius dan Elinalis sempat tersesat selama satu minggu Dan tinggal berkemah di alam sendirian saja Mengingat burung Rodius tidak bisa bangun Maka Elinalis terpaksa mesti menahan diri Mengingat seperti yang kita tahu Elinalis ini memiliki libido yang tinggi Dan tidak bisa melewatkan untuk tidak membawa laki-laki setiap malam Namun sekarang Elinalis terpaksa mesti tidak melakukan apapun setiap malam Seperti yang biasa dia lakukan Dan hal ini tentu saja membuat Elinalis berubah menjadi seperti mayat hidup Dan gemetaran hampir setiap malam Elinalis pun lalu menceritakan Kalau sebenarnya libidonya yang tinggi adalah kutukan Dan dia bisa mati kalau dia tidak memenuhi hasrat biologisnya Dalam waktu yang lama Rodius sebenarnya kasihan dengan Elinalis yang sudah kelihatan seperti zombie Namun Rodius tidak bisa apa-apa Dikarenakan burung kutilangnya Yang memang sudah dua tahun tidak sadarkan diri dari komanya 15. Upaya Rodius menyembuhkan Elinalis Sebagai cara untuk menolong Elinalis ketika mereka tersesat selama satu minggu Rodius berusaha untuk melakukan sihir detoksifikasi kepada Elinalis Dan juga mendahi burung melewati lembah Untuk bisa setidaknya mengurangi rasa sakit Elinalis Tapi sampai sekarang kita tidak mengetahui apakah sihir detoks tersebut berguna kepada Elinalis Dan seperti biasa setibanya mereka berdua di kota Elinalis langsung berburu makanan Untuk memuaskan dahaganya tersebut Baiklah semuanya itulah detail-detail mengenai hal-hal atau peristiwa-peristiwa di cut, dipotong Dan juga dihilangkan di anime dan juga light novelnya Dan dengan ini huang anime mengakhiri videonya Jika kalian ingin menonton mengenai para 7 Great Power di Mushoku Tensei Dari awal hingga akhir Kalian bisa menonton video tersebut disini